Oke, sekarang saatnya kita mau bahas seputar Jendral Sudirman Cup Indonesia Championship Torabika 2015. Nah, dari laga kemarin, PST ini harus mengakui ketangguhan dari Semen Padang dalam laga pembuka Jendral Sudirman Cup Indonesia Championship Torabika 2015 ya. That's right, bermain di Stadion Manahan Solo, tim Asuhan Suharto Ade kalah 1-2 dari tim besutan Nil Maizad. Babak 8 besar Jendral Sudirman Cup Indonesia Championship Torabika 2015 resmi bergulir. Dua partai seru dari grup D menandai kemeriahan turnamen ini. Tim paling impresif di babak kualifikasi PST ini harus mengakui keunggulan Semen Padang di Stadion Manahan Solo 2-1. Semen Padang mencuri gol lebih dulu lewat Henki Ardiles dari situasi sepak pojok. Keunggulan 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Manahan Diles Tussen mendapat kesempatan menyamakan kedudukan lewat titik putih. Tapi eksekusi penaltinya masih bisa digagalkan Jan Di Eka Putra. Justru Jens Koko Lomel yang berhasil memperbesar keunggulan dari titik penalti di menit ke-74. Setelah Nur Iskandar dijatuhkan tono. 2-0 Kabau Sirah memimpin. Harapan PST ini kembali saat Erwin Ramadhani berhasil mencetak gol 1 menit berselang. Tapi apiknya penampilan kedua keeper membuat skor bertahan 2-1. Kieper PST ini di Kebayangkara membuat 9 penyelamatan di pertandingan ini. Sementara Jan Di Eka Putra 5 penyelamatan. Keberhasilan anak asu Neil Maizhar meredam serangan dari kedua sayap PST ini menjadi kunci kemenangan. Hanya 2 dari 11 usaha giringan bola yang berhasil dilakukan anak-anak Asus Suharto atau 18 persen. Padahal serangan PST ini tertumpu pada kedua sisi sayapnya yang dihuni Erwin Ramadhani dan Noawan Setiawan. Di pertandingan lainnya disaksikan lebih dari 6.000 penonton Persie Jakarta menyerah 1-3 dari Mitra Kukar. Striker asal Brazil Patrick Dosantos jadi pahlawan dengan hat-tricknya. Gol pertamanya dicetak pada babak pertama tapi sempat disamakan oleh Gunawan Dwi Cahyo untuk membuat skor 1-1 bertahan sampai turun Mium. Tambahan 2 gol di babak kedua bukan hanya memberikan 3 poin pertama di babak ke-8 besar bagi Nagamekes. Tapi juga menempatkan Patrick di puncak top store bersama striker Persela Emile Bamba dengan 4 gol. Kemenangan ini menempatkan Mitra Kukar di posisi pertama kelas men sementara grup D karena unggul selisih gol. Sementara Persija harus ada di dasar kelas men. Di pertandingan selanjutnya Persija akan menghadapi PSTNI sementara Mitra Kukar berhadapan dengan Semen Padang pada Selasa 15 Desember 2015. Terima kasih telah menonton!